Samawa ini memang adalah program fasilitasi pemilikan kebunian oleh Pemprov DKI Jakarta untuk kepemilikan kebunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari 2.359 pendaftar yang berkasa lengkap, itu bisa diseleksi, terverifikasi 1.790 yang memenuhi syarat administrasi. Jadi hari Sabtu 27 Juli hingga 10 hari ke depan sampai hari Minggu 4 Agustus, kita akan lanjutkan proses berikutnya setiap hari dari jam 8 sampai jam 3 sore, itu mereka akan bisa memilih unitnya, peminatan unit yang diinginkan seperti apa, kemudian mengajukan permohonan KPR kepada Bank DKI. Terima kasih. 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 Lalu rakyat Indonesia tak tinggal diam Rakyat Indonesia menyatakan kami sumber ingin merdeka Kemerdekaan itu bukan kemauan sepuluh orang Kemerdekaan adalah kemauan setiap anak bangsa yang ada di Nusantara Dan itu tidak dibuktikan hanya dengan statement Tapi dibuktikan dengan kemauan untuk membela secara langsung Di saat pasukan sepuluh turun di Jawa Timur di Surabaya Rakyat tidak hanya mematakan bening ini Silahkan kementerian pertahanan berperang Semoga menang Tidak, rakyat mengatakan kami turun tahanan Dan kemudian muncullah resolusi jihad itu Tanggal 22 Oktober tahun 1945 Begitu muncul resolusi jihad itu Semua bangkit, semua berangkat Semua memilih untuk melawan Pesan utamanya adalah Sebuah kalimat dipuliskan dan ribuan bangkit bergerak Di balik itu ada proses pendidikan Ada proses pengajaran Bila tidak terjadi pendidikan Maka resolusi itu tidak akan menemukan jawaban Tapi karena pala santri telah dibutuh untuk menjadi pejuangan Pala santri telah dibutuh untuk menjadi pembela Dan penegak kebenaran Begitu ada resolusi jihad Maka itu direspon dengan tindakan konflik Untuk bergerak Ini pelajaran penting Ini adalah bagian dan peringatan untuk kita semua Sudahkah pendidikan yang kita berikan sekarang Merespon atas tantangan yang diberikan kepada kita Ketika resolusi jihad itu dituliskan Langsung direspon Artinya sudah siap Sekarang kita punya tantangan yang berbeda Tetapi Semangat untuk berjuang tetap ada Semangat untuk menegakkan kegiatan harus tetap hidup Karena itu saya terharap dari santri ini Teruslah menjadi garda terdepan Dalam membela kegiatan dan kebenaran di dunia Terus menjadi garda terdepan Sebagaimana Yang dilakukan 74 tahun yang lalu Karenanya ketika kita Memperingati hari santri nasional Jangan hanya bicara seremonial Tapi ambil Pesan utamanya Untuk memingatkan kita Atas tanggung jawab Yang ditempan lintas generasi Tanggung jawab yang ada pada Pundak kita semua Sebagai masyarakat santri Indonesia Saya menyampaikan terima kasih Kepada Para kiai Para lintu lama Yang telah memilih begitu banyak anak-anak bangsa Dari santri-santrinya Insya Allah ini semua dicatat Sebagai namanya Dari mereka semua Dan khusus Kepada Pembangunan 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 Sampaikan terima kasih Dan apresiasi Sedikit Pembangunan 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 Dan juga Kayak umurnan Selalu diberikan kesehatan Dipanjangkan umurnya Dimudahkan dalam semua Kepiakan rawannya Dimudahkan dalam Pembangunan Pondoknya Sehingga tempat ini Menjadi tempat yang lakukan Pertahan bagi semuanya Sekali lagi terima kasih Mohon maaf Batas kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kedua tiket SMP jatuh pada saudari Oktaviana Dari pondok pesantin adera Jatuh kepada saudara Dimas Adriensyah Dari pondok pesantin Jatuh kepada pondok pesantin Saudara Muhammad Ilyas Dari pondok pesantin Alta Yaitu saudari Hali Masadiyah Dari pondok pesantin Almas Dikiyah Penemuan agar segera mengaiti Jatuh Dari pondok pesantin Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.